Pemerintah Kota Surabaya, Jawa Timur mulai menyalurkan bantuan langsung tunai bahan bakar minyak secara door-to-door atau dari rumah ke rumah kepada keluarga penerima manfaat. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengatakan, mulai Sabtu kemarin ini BLT BBM disalurkan di beberapa titik. Penyaluran ini dilakukan oleh Dinas Sosial atau Dinsos melalui PT.Pos Indonesia. Kepala Dinas Sosial Dinsos Kota Surabaya, Anafad Jiriatin mengatakan, PLT BBM di Surabaya disalurkan kepada 71.906 KPM. Ribuan KPM ini lokasinya tersebar di seluruh wilayah Kota Pahlawan. PLT BBM ini disalurkan selama 4 bulan, yakni pada September hingga Desember 2022. Untuk setiap bulannya, kata dia KPM mendapatkan uang tunai Rp150.000 dan disalurkan dengan 2 tahap. Menurut dia, kriteria penerima PLT BBM ini sama seperti KPM Bantuan Sosial sebelumnya, yakni KPM telah terdata di DTKS dan sudah terverifikasi oleh Kemensos. Sebagai tahap awal, PLT BBM di Surabaya disalurkan kepada 50 KPM di wilayah Kerembangan Selatan, Kecamatan Kerembangan. Sedangkan untuk penyaluran berikutnya akan dilakukan melalui kantor pos.